Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa PPG Perjabatan Prodi Pendidikan IPA Universitas PBR Imagun Dari kelompok 4 yang berangkotakan Yang pertama yaitu Alia Kesumanin Jati sebagai manager Yang kedua yaitu Muhammad Aksanun Taklim sebagai editor Dan yang ketiga saya sendiri Mawai Diri Buadati sebagai jurubicara Kami akan membahas tentang penilaian dan evaluasi Dalam pemahaman IPT yaitu pada aspek memiliki perspektif Aspek perspektif dalam understanding by design Berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir-pikir Melalui konteks dengan menggunakan berkaitan Untuk menjawab pertanyaan atau memajahkan suatu masalah Yang kompleks Ketika siswa memiliki kemampuan perspektif Maka dia mampu menilai sesuatu yang berpikir-pikir bermakna atau tidak Adapun penilaian dalam aspek perspektif memiliki enam poin Yaitu yang pertama adalah kreditilitas Yang kedua kemampuan pengungkapan Yang ketiga adalah polosan Yang keempat masuk akal atau logis Dan yang kelima adalah ketidakbiasaan dari perspektif siswa Menurut Dijin dan Medtai Dalam dekat 2015 Tingkat perspektif dapat digolongkan menjadi Tenang tingkatan dari antritikal hingga inside pool Inside pool berarti siswa memiliki perspektif yang tajam Dan memiliki nilai baru Memawasan luas dan mencapuk perspektif yang lain Kritis serta tidak menilai Tingkat antritikal merupakan tingkat yang paling awal Yang berarti perspektif siswa digunakan oleh perasaan dan pandangan pribadi Sempit atau satu arah Serta mengabaikan perspektif lainnya Untuk menilai suatu perspektif Dapat digunakan instrumen Dalam menilai poin-poin yang ada di dalam aspek perspektif Penilaian pemahaman pada aspek perspektif Dilakukan dengan metode SSI Atau sosial sains itu isu Melalui pemberian masalah Yang berkaitan dengan sosial kultural Yang komplek Serta relevan bagi perspektif Sebagai contoh Penilaian kategibilitas suatu argumen Menurut Haji Kambis Dapat dilakukan dengan metode skaborti Berdasarkan bukti Atau kemuali inilah yang mendukung argumen tersebut Mengalui kriteria sumber dari bukti Dan metodologi yang digunakan Untuk mendapatkan sumber tersebut Selain itu Pada kriteria kategoris Misalnya Dapat digunakan beberapa metode pengujian Selanjutnya Menurut aku Dalam jenis Yaitu Menggunakan metode Turing Argument Data Atau TAP Yang menekankan penilaian logistiknya Suatu pernyataan Dengan mengevaluasi Sisi plane Data Ketik Hubungan Modalitas Dan Bantahan dari suatu argumen Atau pernyataan Selanjutnya Yaitu penilaian pada aspek wawasan Memerhatikan beberapa indikator Seperti Kemampuan konseptual Berpendapat Kedalaman analisis Komunitatif Serta Minimum Sedangkan Untuk aspek mengungkap Dapat dilihat dari dua hal Yaitu Yang pertama Isi pendapat Atau kekesan Dan penalaran dari pendapat Atau kekesan yang diungkapkan Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan tadi Kriteria-kriteria tersebut Kemudian diolah di ilustrik Dan digunakan untuk penilaian Hasil dari penilaian Dapat menunjukkan ikatan perspektif dari sisi lain Dari uraian tersebut Dapat disimpulkan bahwa Memiliki kemampuan perspektif Antara ini Siswa mampu menulis kelamasan juga Mampu mengungkankan Menaruh melalui Sisi pendapatan yang berbeda Kritis Logis Dan dapat dipercaya Serta Kata menentikan kemampuan Sekian penjelasan dari kelompok kami Tentang penilaian dan yang sama Dan pengambilan di BDX Pemiliki Perspektif Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh